Halo sahabatku semua, terima kasih telah berkunjung. Semoga keadaan kita semua baik-baik saja. Pada kesempatan ini kita akan membahas film yang mengisahkan seorang anak gembel yang selalu direndahkan semua orang. Sampai menjelang dewasanya, ia masih terus direndahkan bahkan dipanggil dengan sebutan seekor anjing. Pada akhirnya ia menemukan jati dirinya, dan ternyata pemuda ini sosok pendekar yang terpilih menguasai pedang iblis, yaitu pedang yang memiliki jiwa, terbuat dari batu meteor dan emas. Selain itu, pedang ini juga menjadi rebutan setiap pendekar. Bagaimana keseruannya? Mari kita tonton alur ceritanya. Film dibuka dengan datangnya seorang pemuda yang ingin merebut pedang iblis. Kebetulan pedang tersebut dalam tahap akhir pembuatannya, diisi dengan mantra sakti, jiwa para iblis. Pedang itu merupakan pedang nomor satu di dunia. Barang siapa yang memilikinya, tentu dia akan menjadi pendekar tak terkalahkan. Pertarungan di antara mereka pun berlanjut. Setelah mengalahkan para pendekar itu, ia langsung mengambil pedang sakti tersebut yang melayang dan menancap di sebuah patung yang besar. Di perjalanan, pemuda itu terlihat membawa buah apel dan bersama seorang anak perempuan. Oh iya sobat, pemuda ini bernama Kin Yidao dan anak perempuan ini juga bernama Arogan. Jadi itu nama orang bukan kata sifat ya. Tak lama kemudian, mereka menjumpai anak laki-laki yang tengah kelaparan. Dia bernama Gao. Ia tengah berebutan sepotong daging dengan seekor anjing. Arogan memberinya satu buah apel yang mulai membusuk. Anak itu pun mengambilnya. Ia juga mengikuti arah perjalanan mereka. Arogan yang masih anak-anak pun menyebutnya dengan sebutan seekor anjing. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba diserang sejumlah orang yang menginginkan pedang tersebut. Dengan mudah, Kin mengalahkan mereka. Tapi Gao juga yang kebetulan di sana terkena dengan dampak sakti dari pedang tersebut. Melihat anak itu, Kin lalu menyelamatkannya dan membawanya sebagai anak angkat. Beberapa tahun kemudian, Gao kini telah dewasa. Di desa yang bernama San Buguan, terjadi banyak kekacauan dan pembunuhan. Perdagangan para gadis juga menjadi hal yang lumrah. Dimana pada saat itu, seorang gadis yang meminta tolong kepadanya. Ia dijadikan wanita pemuas napsu setelah dijual ayahnya dengan dua kantung beras. Kepada seorang Mucikari. Ia tidak bisa berbuat apa-apa setelah Mucikari itu meminta ganti uangnya. Dengan terpaksa, Gao meninggalkannya. Ia juga melihat kekacauan itu seperti hal yang biasa terjadi di tempat itu. Di tengah perjalanan, Gao melihat seorang gadis cantik. Gao dibesarkan Kin. Ia juga sebagai pelayan di warungnya. Setiap hari, Gao memberikan arogan sebuah apel yang selalu ditempatkan di sebuah meja yang khusus. Selama ini, mereka belum pernah berbicara. Gao hanya melihatnya dari kejauhan. Kin juga terlihat sudah menua dengan penampilan tangan kanan yang terputus. Gao masih teringat dengan wanita di pasar tadi. Ia sangat merasa bersalah. Di samping itu, arogan juga sudah dewasa. Dan ternyata, wanita yang dilihat Gao tadi adalah arogan sendiri. Pada suatu malam, salah seorang pembunuh nomor dua yang bernama Kian. Tengah ketakutan, ia diserang seorang wanita bercadar dengan membawa pedang yang besar. Keesokan hari, mayatnya dijumpai salah seorang bernama Bing Yan Lau. Atas kematian itu, terdapat dua rekannya yang bernama Yin San Zian alias Mucikari dan Gui Zandao, penjual daging. Mereka bertiga adalah orang yang membelok dari tugas ketika diperintahkan merebut pedang iblis. Saat ini juga mereka kembali merencanakan cara untuk merebutnya dari tangan Kian Yi Dao. Mereka juga tidak suka dengan pemerintah yang mengambil upeti terlalu tinggi. Gui Zandao berinisiatif untuk memperontak karena saat ini pemerintah mengalami krisis setelah membeli beberapa senjata. Di lain tempat, Gao terlihat memilih sebuah apel. Tiba-tiba, sepasang musisi jalanan memanggilnya dan menawari sebuah cerita tentang pedang iblis. Dan ternyata, sepasang musisi ini telah lama mencari Kian Yi Dao. Mereka dari klan Jianghu. Mendengar tentang sebutan nama Kian Yi Dao, Gao panik dan menyuruhnya untuk pergi saja. Namun mereka juga beranggapan jika Gao seorang pemegang pedang. Tapi, dia menjelaskan jika dirinya adalah seorang pemotong kayu biasa. Kedua orang itu kembali menjumpai Gao. Kali ini mereka menjadi pembeli dan memesan rebusan mie. Kian Yi Dao berfirasat lain dan menyuruh Gao pulang lebih awal. Arogan hanya melihat mereka berbicara dari kejauhan. Dengan rasa dendam yang begitu besar, kedua orang ini ingin bertarung dengan Kian Yi Dao. Ia juga merasa berkesempatan menang. Setelah mendengar kabar, Kian Yi Dao kekurangan tangan pemegang pedang. Pertarungan pun dimulai. Pertarungan dimenangi Kian. Di lain tempat, sepasang seni jalanan itu dihadang wanita yang bercadar. Tanpa ada kejelasan, mereka pun dibunuhnya. Pada suatu hari, sekelompok orang berkuda hendak menuju ke desa Sanpuguan. Mereka singgah di warung miliknya Kian dan bertanya arah kepada Gao. Pemimpin mereka ternyata seorang perempuan. Melihat Gao berbicara dengannya, arogan tiba-tiba menjatuhkan apel yang diberikan Gao kepadanya. Ia tidak sengaja. Lalu, salah seorang mengambilnya dan memeriksa lebih jelas. Gao menghampirinya dan berkata, jika ruangan lantai dua merupakan tempat milik warung ini dan dilarang ke sana. Tak lama kemudian, Gao melihat sekelompok orang yang terlihat kelaparan. Lalu, ia disuruh Kin membagikan roti itu. Tapi, semua itu dipotong dari sebagian upahnya. Dengan senang hati, Gao membagikannya. Mereka pun berebutan. Tak lama, datang beberapa orang merebut kembali roti itu dari tangan mereka. Ia melempari Gao dan memukulinya. Arogan hanya melihatnya dari kejauhan. Salah seorang lalu membantunya. Ia merupakan anak buah dari gadis cantik yang bernama Nan Gongying. Nan Gongying memberikan Gao sapu tangan untuk membersihkan lukanya. Kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan. Merasa cemas dengan perempuan tadi, Gao lalu menyusulnya dan ternyata ia menemukan beberapa mayat. Dengan ketakutan, ia melihat Nan Gong tengah dikepung beberapa penyerang. Gao tidak berani membantunya karena sama sekali dia tidak memiliki keahlian bertarung. Ia ingin pindah dari tempat itu, tapi malah terpeleset dan membuatnya ketahuan. Dengan penuh gemetaran, ia memberanikan diri untuk melawan. Gao teringat dengan teknik memotong kayu. Tanpa disadari, ternyata ia berhasil mengalahkan orang-orang itu. Pada suatu malam yang begitu sunyi, Gao bermeditasi dan mengingat kembali kejadian yang membuatnya menyesal. Di sisi lain, Arogan teringat perkataannya yang telah menyuruh Gao pergi. Ia pun menghitung jarak langkah dari tempat itu dan membuat rumah. Di sana, Kin terheran tinggi rumah ini persis dengan tempat Arogan. Jaraknya juga pas 100 langkah. Ia berkata, jika dirinya tidak salah memilih orang, terlebih lagi, dia adalah teman masa kecilmu. Mendengar ini, Arogan membantah dan berkata, dia adalah seekor anjing. Kin lalu berkata, jika pernikahan ini telah diatur. Arogan terlihat kesal, namun ia memberikan Gao kesempatan jika pagi hari jarak mereka 10 langkah dan malam harinya 100 langkah. Mengingat itu, Arogan terlihat memiliki rasa terhadapnya. Di pagi hari yang cerah, Nanggong terbangun dan lebih merasa baikan. Gao juga senang melihatnya. Nanggong berterima kasih dan menceritakan Gao perihal keluarganya. Mereka dari keluarga Nanggong terkenal dengan pembuatan pedang. Ia juga bercerita tentang orang yang membunuh ayahnya. Pedang iblis itu direbut salah seorang dari keluarga Kin. Dan ini alasan ingin membalas dendam ayahnya. Di sisi lain, Gao teringat akan kejadian di mana ia masih kecil. Di sana, ia ingin belajar pedang dengan Kin Yidao. Arogan sempat berkata jika seekor anjing ingin belajar pedang. Mereka bertiga bersama, namun sampai saat ini pun, Kin masih menyimpan rahasia besar yang tak pernah Gao ketahui tentang dirinya. Begitu juga dengan Arogan. Gao melihat penyesalan besar terhadap orang yang mengasuhnya. Namun Gao tidak menyadari itu sedikitpun. Jika Kin merupakan ayahnya dan bersembunyi di balik rahasia-rahasia besar. Tak lama kemudian Nan Gong Ying memberinya sebuah batu yang bisa melacak pedang emas tersebut. Di tempatnya bekerja, Gao terlihat tidak fokus. Ia ditegur Kin. Ternyata Gao saat ini mulai mencari tahu tentang asal keluarganya. Kin hanya menjawab, jika suatu saat engkau pasti akan tahu itu semua. Dengan batu yang diberi Nan Gong tadi, ia melacak keberadaan pedang tersebut. Namun semua itu tidak menunjukkan apapun. Rasa penasaran Gao dengan keluarga Kin kali ini terjawab, jika dia bukanlah keluarga yang dicari oleh Nan Gong. Gao menyetujui kemauan Nan Gong untuk mengantarkannya surat kepada salah seorang wanita. Wanita itu tak lain adalah Yi San Zian. Nan Gong ternyata bekerja sama dengannya. Berpindah ke sebuah tempat, Yi San Zian mendatangi Bing Yang Lo. Di sana mereka berselisih pemahaman mengenai orang yang dicarinya yaitu Kin Yidao. Pada akhirnya, Bing terbunuh di tangan Yi. Arogan mendatangi rumahnya Gao. Di sana ia menjumpai Nan Gong. Di lain tempat juga, Gao hendak menebus wanita tempoh hari yang dijual ayahnya. Namun ia terkejut setelah tahu ternyata wanita itu telah bunuh diri. Ia pun sangat merasa menyesal. Yi San Zian berkata, jika di dunia yang kacau ini, nyawa tidak ada artinya. Lakukan apa yang ingin kau lakukan sebelum engkau menyesal. Ia juga menawarinya beberapa wanita. Namun Gao kembali mendapat hinaan dari mereka dengan perkataan seekor anjing. Gao lalu meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan, batu pelacak pedang iblisnya bergetar. Dan tiba-tiba, muncul seorang dengan pedang besar dan bercadar. Ia menanyakan tentang batu itu dan mencari keluarga Nan Gong. Gao ketakutan. Ia berlari dan terjatuh. Di balik semak-semak itu, ia melihat mayat kedua orang musisi jalanan. Setibanya di rumah, lalu Gao mengajak Nan Gong ke sebuah tempat rahasia. Ia menceritakan Nan Gong tentang orang dan pedang besar itu. Namun Gao belum bisa memastikan apakah itu merupakan Qin Yi Dao ataukah muridnya. Nan Gong semakin yakin jika Qin Yi Dao berada tidak jauh dari tempat itu. Gau melarangnya untuk mencari Qin karena sama saja mencari kematian. Gao lalu memperlihatkan lukanya. Ia bercerita ketika kecil, ia telah dijual ayahnya sebagai seorang kuli. Waktu itu, Gao kabur dan terus mencari hidupnya. Ia tidak tahu tentang dirinya sendiri, begitu juga dengan ayahnya. Hal yang paling penting dilakukannya adalah bertahan untuk hidup, walaupun semua orang memanggilnya seekor anjing. Kemudian, ia dibawa seorang yang dianggapnya kakek yang memiliki gadis kecil dan itu tak lain adalah Arogan. Gao lalu berpesan kepada Nan Gong agar berlari jika mendapat bahaya. Ia juga mengembalikan batu pelacak tersebut. Di malam itu, Gao menjumpai sebuah apel. Lalu ia teringat dengan perkataan mucikari itu. Jika nyawa tidak ada artinya, dan lakukan apa yang ingin dilakukan. Gao langsung merangkat menuju warung tempatnya bekerja. Ia menaruh apel tersebut di tempat biasa ia sajikan untuk Arogan. Ia ungkapkan perasaannya terhadap wanita yang bernama Arogan ini. Ternyata, Gao memiliki rasa cinta yang begitu besar terhadapnya semenjak mereka pertama berjumpa. Arogan hanya wanita yang selalu memandang rendah dirinya. Namun ia berharap, jika suatu saat kematiannya tiba, Arogan bisa meneteskan air mata kepadanya. Karena saat ini, Gao merasa terancam. Di sisi lain, Arogan mendengarkan perkataannya. Melihat hal yang aneh di kamarnya Arogan, Gao lalu memastikannya. Di sana ia kembali melihat pedang besar itu. Ia terheran. Tak lama kemudian, Arogan muncul dan langsung menyuruhnya untuk mengambil pedang tersebut. Gao ketakutan. Ia berkata jika sama sekali ia tidak menginginkan pedang itu. Namun, Arogan terus memaksanya dan akhirnya ia terjatuh. Ia menyadari, jika Arogan adalah salah seorang murid dari Kin Ye Dao yang selalu membunuh orang-orang. Gao lalu melihat orang yang dianggapnya kakek dan ternyata, keluarga yang selama ini membasarkannya adalah keluarga pembunuh nomor satu alias Kin Ye Dao. Gao masih belum terima kenyataan ini. Ia terlihat stres. Dan setibanya di rumah, Gao masih melihat Nan Gong Ying di sana. Ia menyuruhnya pergi demi keselamatannya. Namun, Nan Gong bertanya mengenai hal yang membuatnya ketakutan. Gao lalu bercerita, jika orang yang selama ini mengasuhnya ternyata Kin Ye Dao sendiri. Yaitu, orang yang dianggapnya kakek sekalian ayah. Nan Gong juga terkejut mendengar itu. Ia membujuk Gao agar mau membunuhnya. Namun, Gao menolak karena ia adalah orang yang mengajarinya bermeditasi dan juga orang yang mengajarinya cara memotong kayu. Lalu, Nan Gong beranggapan, jika Gao merupakan muridnya. Semua yang diajarin itu merupakan sebuah teknik berlatih. Tapi, Gao terus membantah. Bahkan dia menyebut dirinya tak lebih dari seekor anjing yang mencari tulang. Melihat kesedihan Gao, Nan Gong Ying membujuknya dan terjadilah pertarungan saling menggigit. Di sisi lain, Arogan terlihat sedih. Ia bercerita kepada Kin jika selama ini ia selalu mendapat gigitan pertama dari apal yang diberikan Gao kepadanya. Ia selalu memberi Gao harapan untuk gigitan kedua. Namun, Gao tidak pernah menyadari itu. Lalu, Kin menjelaskan jika gigitan kedua juga merupakan gigitan yang sempurna. Karena Arogan selama ini tidak pernah mencobanya. Ia terlihat kecewa dan menyuruh Kin mencarikan apal yang baru. Semua perkataan Arogan ini merupakan gambaran cintanya kepada Gao yang belum memahaminya. Keesokan hari, Gao terbangun dan melihat Nan Gong tengah membersihkan pedangnya. Dengar rayuan-rayuan, ia terus memaksa agar Gao mau membunuh ayah angkatnya sendiri. Namun, Gao terus menolak dan akhirnya Gao ditusuk Nan Gong dengan rasa dan tatapan yang begitu marah. Ia dilempar dari ketinggian rumahnya dan di sana terlihat Yisanzian bersama anak buahnya memiliki kerjasama dengan Nan Gong. Ia juga memberitahu, jika semua yang pernah terjadi mulai dari pemberontakan yang menyerangnya itu merupakan rekayasanya. Begitu juga dengan kematian ayahnya. Keluarga Nan Gong telah salah dari awal karena menciptakan pedang iblis itu. Dan itu merupakan pedang pemberian Tuhan yang tak mungkin bisa dihancurkan. Ia juga bercerita, jika pedang tersebut memiliki jiwa, itulah alasan semua pendekar pedang ingin merebutnya. Di lain tempat, Arogan terlihat sedih dan menyesali sesuatu. Lalu Kin Yidao menjelaskan, semua itu merupakan sifat dari manusia. Setelah kehilangan, baru akan tiba penyesalan. Berselang waktu, Arogan merasa bau kematian. Di sana terdapat sekelompok pendekar yang membawa Gao. Arogan segera menyuruh Kin mengambil pedang sakti tersebut. Namun Kin menolak, jika menggunakan pedang itu bermakna pengorbanannya selama ini memotong tangan akan sia-sia. Nan Gong lalu mengancam akan membunuh muridnya jika tidak menyerahkan pedang itu. Namun Kin Yidao membantah telah memiliki murid sepanjang hidupnya. Nan Gong berkata, lalu Gao ini siapa? Kin akhirnya mengungkapkan kebenaran itu. Jika Gao merupakan anak laki-lakinya dan bukan seekor anjing. Semua orang terheran begitu juga dengan Arogan yang selama ini terus memanggilnya seekor anjing. Gao akhirnya tahu jati dirinya adalah putra dari pendekar nomor satu di dunia. Ia pun bangkit dengan perkataan, aku adalah manusia. Dengan kemarahan, Kin Yidao akhirnya menyerang mereka secara barbar. Nan Gong merasa kewalahan dan ia menyuruh salah seorang jenderal berserta prajuritnya menyerang. Yi San Zian marah melihat pasukan itu. Ia menunduh jika Gwizan Dao alias tukang daging telah mengkhianatinya dan berpaling kepada Nan Gong. Tanpa pikir lama, pasukan itu langsung menyerang mereka. Yi San Zian tewas. Begitu juga dengan Kin Yidao, ia terkena beberapa tembakan. Lalu Arogan mendekatinya di tengah peluru yang menghujani. Gao berusaha menyelamatkannya dan ternyata ia menembus tubuhnya Arogan. Inipun kali pertama Gao ingin menyentuh wanita yang selama ini ia cintai. Arogan lalu berkata, ternyata kamu ingin menghalau peluru itu untukku. Apakah kamu tidak takut mati? Gao yang masih penasaran dengannya lantas bertanya, siapa kamu sebenarnya? Arogan lalu menjawab, jika dirinya adalah pedang iblis yang selama ini mereka rebutkan. Lalu Kin Yidao menyuruh untuk segera menyelamatkan pedang emas tersebut. Namun Arogan berkata, jika kamu sendiri tengah sekarat. Kin menjelaskan, inilah pilihan yang tak bisa Arogan hindari. Ia tidak menyesali kematiannya, karena selama ini ia merawat dan menjaganya seperti anaknya sendiri. Arogan mulai merasakan sifat kesedihan dari manusia. Ia juga meneteskan air matanya. Arogan hanya bisa dilihat oleh dua manusia, yaitu Kin Yidao dan putranya Gao. Ia merupakan jiwa dari pedang emas atau disebut juga pedang iblis. Di sisi lain, Nanggong telah menjumpai pedang tersebut. Ia segera membawanya. Gao juga mengingat di mana Arogan pernah berkata waktu itu. Di lain tempat, para pasukan menangkap dan membunuh sebagian warga. Nanggong juga memberikan sang jendral beberapa kepingan emas atas bantuannya membunuh Kin beserta merebut pedang emas. Di sana, Gui Zandao dibunuh. Jendral ini juga sama sekali tidak menginginkan hadiah itu. Namun yang ia inginkan adalah istri baru. Nanggong terpaksa menuruti kemauannya. Di sisi lain, Gao bingung melihat tubuhnya yang telah pulih seperti sedia kalah. Ia mengunjungi makam ayahnya. Dan di sana, ia membuka lembaran yang ditinggalkan dan mengisahkan tentang kehidupan mereka. Singkat cerita, Gao mengungkapkan kekecewaannya. Ia berkata, ternyata selama ini aku hanya mengejar bayangan. Arogan hanya terdiam. Lalu ia berkata jika pakaian yang digunakan Gao terlihat sangat cocok. Dengan lembaran yang baru, Gao juga telah mengganti namanya menjadi Kin Fai. Kini mereka akan berangkat untuk menyelamatkan orang-orang San Bu Guan. Arogan akhirnya mengerti alasan mengapa ia bisa dilihat Kin Fai. Dengan senang hati, Arogan merubah bentuknya dan masuk ke pedang Kin Fai. Ia juga berjanji untuk tidak lari lagi. Pertarungan pun terlihat seperti ayahnya sendiri. Arogan juga berkata, jika Kin Fai semakin berani, maka dirinya dalam jiwa pedang juga akan semakin kuat. Serangan yang dilakukan Kin Fai kini menyisakan beberapa orang. Para para jurid melepaskan tembakan, namun dengan kecepatan pedang dan juga kekuatannya, mampu menepis semua itu. Akhirnya para para jurid kabur dan meninggalkan ketuanya. Ternyata, orang ini adalah Nanggong. Ia mengambil alih pemerintahan setelah membunuh sang jenderal ketika bermantul-mantul. Di balik pembunuhan-pembunuhan bertopeng merupakan perbuatannya sendiri. Ia membuang pedang emas tersebut karena dianggapnya tidak memiliki jiwa. Lalu ia mengeluarkan pedang iblisnya yang tak jauh berbeda dengan pedang emas tersebut. Arogan akhirnya menyadari, jika nafas wanita ini sama dengannya, dalam artian mereka dari orang yang sama. Dengan penuh keyakinan, Kin Fai meminta Arogan keluar dari pedangnya. Ia ingin melawan wanita ini dengan keahlian manusia biasa. Pertarungan pun berlanjut. Dengan ilmu meditasi yang pernah diajari ayahnya, Kin Fai akhirnya berhasil mematahkan pedangnya dan membuat Nanggong terjatuh. Ia meminta ditemani menjelang kematiannya. Di sana juga, ia melihat jiwa asli dari pedang emas tersebut, yaitu Arogan. Kin Fai melepas para tahanan Kini antara pendekar pedang dan jiwa pedang mulai saling mengerti. Dalam kehidupan yang baru ini, Arogan berusaha memiliki sifat manusia. Ia juga mulai mencintai Kin Fai walau dalam bentuk jiwa dari sebuah pedang. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton!